Intro Selamat datang di channel informan 007 Kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan manfaat talas beneng Dimana ini merupakan umbi raksasa asal pandegang kaya manfaat yang telah mendunia Ya jika mendengar kata talas sontak Kita langsung mengkaitkannya dengan salah satu kota di Jawa Barat Yaitu Bogor Namun jangan salah di Kabupaten Pandeglang Talas juga menjadi salah satu komoditas yang diperhitungkan di wilayah tersebut yaitu talas beneng Atau bahasa latinnya Santosoma Udipes Gakoch Yang berhasil dari www.litbang.pertanian.go.id Talas beneng merupakan singkatan dari besar dan kuning Kuning dalam bahasa Indonesia Hal tersebut terlihat dari ukurannya yang di atas rata-rata Dimana talas umumnya yaitu sekitar 120 cm dengan bebot 42 kg dan ukuran lingkar luar Batangnya mencapai 50 cm Ya talas beneng awalnya merupakan tanaman liar yang sudah 12 tahun menjadi budidaya yang menggotongkan bagi masyarakat di wilayah tersebut Ya lantas apa sih keunggulan dari talas beneng ini yang pertama yaitu memiliki nutrisi yang tinggi Talas beneng disebut memiliki nutrisi yang cukup tinggi dengan hitungan 100 gram setara dengan energi 83,7 kalori Protein 2 gram, lemak 0,7, 0,27 gram, dan karprohidrat 18,3 gram, pati 15,2% Melhasil dari dkp.pandeglang.go.id Talas juga mengandung beberapa kimia alami yaitu kadar air, kadar pati, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, oksalat, dan rendaman tepung sebanyak 10,24 Kenggulan yang kedua yaitu dapat diolah menjadi berbagai macam varian Ya bagi masyarakat di pandeglang talas beneng biasanya diolah menjadi beragam makanan dengan cara pengolahan menjadi beragam varian makanan Seperti brownies, bakpau, dan kuih kering melalui cara memasak yang masih konvensional, dikukus dan digoreng Namun banyak juga di kalangan masyarakat yang mengelolahnya menjadi tepung dan terselutnya dikirim ke industri-industri makanan sebagai bahan campurannya Kenggulan yang berikutnya yaitu tembus hingga pasar Belanda dan Australia Artinya ini merupakan komunitas ekspor Saat ini talas kemanggaan masyarakat kebuatan pandegang tersebut telah tembus hingga ke pasar mancanegara Dimana melansir dari antara talas yang memiliki warna kuning mencolok tersebut bahkan telah tembus hingga Belanda dan Australia Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid bahkan menjelaskan dalam sekali ekspor telas pening Para pengolah lokal bisa mengirim hingga 16 ton per minggu dalam bentuk tepung Menjual produk mentahannya ke Malang dan saat ini per minggu sekitar 16 ton Kemudian di Malang diolah menjadi bubur dan kemudian diekspor ke Belanda Kenggulan yang berikutnya yaitu dijadikan sebagai produk tembakau Agus menambahkan selain dalam bentuk tepung untuk kebutuhan kosmetik hingga pangan Daunnya pun cukup digemari di Australia Bahkan masyarakat di negara kangguru tersebut menjadikan daun talas sebagai pengganti tembakau untuk rokok Kalau bubur dari umpitalas pening itu untuk kosmetik, makanan dan lainnya itu dikirim ke Belanda Kalau ke Australia itu daun talasnya katanya untuk pengganti tembakau Yang dikembangkan tidak hanya di Pandeglang Agus menambahkan saat ini pihaknya terus berupaya mengembangkan talas pening Hingga keluar keopaten Pandeglang Sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada para petani terutama di wilayah-wilayah yang cocok Seperti dataran tinggi di Banten Saat ini Pandeglang sudah dikembangkan sekitar 200 hektare Dan sekarang ini tidak hanya dikembangkan di Pandeglang Tapi di Lebak dan juga di Padaringcang dan Ciomas, keopaten serang terangnya Demikianlah manfaat dari talas bening dan juga apa itu talas bening dan juga keunggulannya Sehingga produk ini bisa menjadi salah satu alternatif Komunitas pertanian yang bisa dibudidayakan dan juga menjadi komunitas ekspor Yang bisa diekspor ke beberapa negara yang membutuhkan dan juga bisa memberikan nilai tambah bagi para petani Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya